Hai, jumpa lagi dengan Riana Di video kali ini, kita akan membuat bubur sum-sum sutra Kenapa dinamakan bubur sum-sum sutra? Karena ini teksturnya sangat halus dan lembut Simak videonya sampai selesai ya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe warna merah Dan bunyikan lonceng notifikasinya Berikut bahan-bahannya Langkah pertama, kita siapkan 5 sendok makan tepung beras Atau sekitar 50 gram 1 sendoknya, 1 sendok agak munjung sedikit Kemudian, kita tambahkan setengah sendok teh garam Dan 2,5 gelas santan yang kita masukkan secara bertahap Kemudian, kita aduk sampai tidak ada tepung beras yang mengerindil Untuk santannya, kita ambil dari setengah butir kelapa Yang kita peras airnya Sampai 2,5 gelas santan Atau sekitar 600 ml Jika teman-teman ingin menggunakan santan instan Teman-teman bisa menggunakan 200 ml santan instan Dan ditambahkan 400 ml air Nah, ini setelah tepung berasnya semua tercampur rata Dan tidak ada yang mengerindil Kita tuang semua santannya Dan kita aduk lagi sampai rata Setelah itu, kita tambahkan 1 lembar daun pandan Yang sudah saya belah supaya aromanya lebih keluar Kemudian, kita masak bubur sum-sum sutra ini Dengan api sedang Sambil kita aduk terus sampai mendidih Perbedaan resep antara bubur sum-sum biasa dengan bubur sum-sum sutra Adalah dalam penggunaan santannya Jika bubur sum-sum biasa Kita menggunakan perbandingan tepung beras dan santan itu 1 banding 10 Atau jika kita menggunakan 100 gram tepung beras Kita gunakan 1 liter santan Atau 1000 ml santan Nah, untuk bubur sum-sum sutra ini Kita gunakan perbandingan tepung beras dengan santannya adalah 1 banding 12 Jadi, 100 gram tepung beras Kita menggunakan 1200 ml santan Ini bubur sum-sum sutranya sudah mulai mendidih Bisa kita kecilkan apinya Sambil terus kita aduk Kira-kira selama 3 menit Supaya bubur sum-sum sutra ini benar-benar matang Untuk membuat buah gula Kita masukkan semua bahannya Untuk maizena ini opsional aja Karena saya ingin santan yang lebih kental Jadi, saya tambahkan 1 sendok teh maizena Dalam resep ini Saya menggunakan 50 gram gula merah Atau kalau gulanya sudah disisir Kira-kira sebanyak 3 sendok makan penuh Kita masak semua bahan kuah ini Sampai mendidih Dan gula merahnya benar-benar larut Kemudian bisa kita tuang kuah gula ini Di atas bubur sum-sum sutra Nah, membuat bubur sum-sum sutra mudah bukan? Jangan takut untuk mencoba Terima kasih